Musik Saya pasien tumor, penyakit tumor rahang bawah. Awalnya saya merasakan dari awal tahun 2021 ini, seperti sari awan ada benjolan tumbuh di gusi kiri bawah. Karena lama nggak kempes-kempes, nggak sembuh-sembuh, saya bawa ke klinik. Dikasih obat oleh dokternya, tapi ternyata nggak sembuh juga saat saya balik lagi, disuruh pergi ke dokter gigi, ke puskesmas. Oleh dokter puskesmas, saya diberi obat seminggu dan disuruh balik lagi seandainya masih belum sembuh. Saya dirujuk ke RSUP Fatmawati, ke dokter bedah plastik. Oleh dokter bedah plastik, saya disarankan untuk operasi pengangkatan tumor. Saya dikonsultasikan ke dokter, dokter bedah tumor. Kemudian, saya dioperasi tanggal 6 Oktober kemarin, dia itu diangkat tulang rahang yang sudah rusak oleh dokter bedah tumor. Dan dikonsultasikan oleh dokter bedah plastik dengan mengganti tulang rahang yang diangkat dengan tulang yang ada di betis, yaitu tulang fibula. Setelah dioperasi, saya dirawat di ICU 1 hari dan dilanjutkan di HCU 3 hari. Pulang di hari kelima setelah kembali ke ruangan GPS lantai 3 semalam. Alhamdulillah, saya selama berobat di Fatmawati, itu merasa pelayanannya sangat baik. Semua perawatnya, Alhamdulillah, sopan dan lembut. Jadi, membuat kita merasa nyaman. Saya sekeluarga itu, boleh dibilang adalah pasien Fatmawati. Ibu saya pernah operasi di sini dua kali. Saya dan bapak saya sekarang juga jadi pasien Fatmawati. Mungkin karena kami merasa nyaman dengan pelayanannya dan Alhamdulillah dokternya, semuanya juga baik-baik. Kebetulan, Alhamdulillah. Mungkin karena saya berusaha untuk berbuat baik, mungkin orang berusaha juga untuk berbuat baik kepada saya, termasuk dokter-dokter dan yang di sekeliling saya. Baik, jadi pada pasien kami ini, yang dilakukan adalah melakukan pengangkatan tumor di bagian rahang, di sisi kiri. Itu dilakukan oleh dokter bedah tumor ya, Bu. Kemudian di saat yang sama, setelah dilakukan pengangkatan oleh dokter bedah tumor, saya berserta tim bedah mikro dan onkoplasti, melakukan pengambilan tulang dari tulang betis, diambil bersamaan dengan pembul darahnya. Kemudian dibentuk menggunakan plat, kemudian dipasang di sini, platnya disekru, sehingga tidak menjadi goyang-goyang, dan pembul darahnya disambungkan ke pembul darah yang ada di leher sini. Jadi kemudian nanti tulangnya akan hidup, seperti pada patah tulang, jadi nanti tulangnya akan mengalami penyembuhan, Bu. Dia akan nyambung dengan tulang sekitarnya. Kemudian biasanya dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun, plat yang dipasang untuk menahan tulang tersebut akan bisa dilepas. Setelah plat tersebut terlepas, kita bisa pasang gigi palsu, sehingga Ibu nanti bisa makan dengan normal lagi. Makan-makan keras gitu semua kemudian bisa. Selain itu, kami juga selalu konsultasi juga dengan dokter bedah tumornya, untuk melihat apakah ada tanda-tanda muncul kembali tumornya. Jadi memang kerjasama yang baik antara bedah plastik dan bedah tumor, itu memang diperlukan dalam mengatasi pasien-pasien dengan benjolan atau pada kanker. Yang pada pasien kami ini memang itu adalah sebuah tumor dan bukan kanker ya, Bu. Alhamdulillah setelah pulang dari rumah sakit, dan kontrol pertama itu saya dikasih support oleh dokter bahwa saya bisa berjalan gitu. Pas saya disuruh berdiri dan berjalan, ternyata bisa gitu. Saya sendiri juga kaget sebenarnya. Nah, ternyata saya bisa berjalan walaupun pelan. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa makan walaupun masih yang lembut. Iya, saya pengalaman pribadi dulu saya sebenarnya makanya kuat maksudnya punya mental untuk operasi. Saya tahu sebenarnya waktu dokter bilang operasinya begini, tulang ini diangkat, diambil dari tulang kaki, saya tahu itu di luar nalar saya, maksudnya masa iya tulang saya diangkat terus diganti dengan tulang kaki. Tapi saya pernah di depan mata kepala saya sendiri ada teman yang membiarkan tumornya berkembang sampai nama sebilan dia nggak bisa tertolong. Saya kepikiran ke sana selagi saya masih nggak ada keluhan lain, Saya kan secara itu kan saya sehat gitu, cuma ada benjolan aja. Kalau bisa iya, iya kalau secepatnya, kalau kita punya penyakit, secepatnya dibuang penyakitnya, diobatin penyakitnya gitu. Jadi jangan ditunggu sampai parah dan tak tertolong. Terima kasih telah menonton!